Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Nama Lukas NMB sedang jadi bahan pembicaraan. Gubernur Papua ini sudah dua kali dipanggil KPK dalam kaitan dugaan korupsi di Papua. Pertama pada 12 September, kedua 26 September. Dia tidak hadir memenuhi kedua panggilan itu. Pada 26 September, dia absen karena sakit. Namun berbarengan dengan itu, beredar foto-foto yang menunjukkan Lukas berulang kali bermain judi di Filipina, di Malaysia, dan di Singapura. Itu diperkirakan terjadi sejak Desember 2021 hingga Agustus 2022. Pada salah satu video yang diterima CNNIndonesia.com, Lukas tampak sedang berada di salah satu kafe di Filipina. Lukas yang menggunakan kursi roda terlihat duduk bersama beberapa perempuan. Berita tentang Lukas ini seperti mengkonfirmasi kabar-kabar negatif tentang Papua. Papua sebenarnya mendapat perlakuan istimewa selama 20 tahun terakhir ini. Ada kucuran dana Otsus yang luar biasa besar. Papua tentu dibangun, tapi tidak dengan cara yang diharapkan. Ada gambaran tentang kemiskinan rakyat Papua di satu sisi yang berbanding terbalik dengan kegemerlapan gaya hidup para pejabat Papua di sisi lain. Kisah-kisah tentang pejabat Papua yang lebih sering berada di pusat-pusat kota di Jawa dibandingkan mengurus rakyatnya sendiri sudah sering terdengar. Kasus Lukas yang adalah kader Partai Demokrat seperti membuktikan bahwa yang selama ini dibicarakan sebagai kabar burung benar adanya. Lukas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 5 September lalu atas dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Namun sejak awal sudah terasa bahwa ini tidak akan jadi perkara yang gampang. Sepekan setelah Lukas ditetapkan sebagai tersangka, gelombang demonstrasi safe gubernur Papua terjadi di Papua dan kemudian di Jakarta. Di Jayapura, ribuan masa turun mendukung Lukas pada 20 September. Dalam unjuk rasa itu, 14 demonstran diamankan aparat polisi. Mereka kedapatan membawa badik, pisau, parang, busur, panah, hingga bom ikan dan ketapel. Masa menuntut KPK menghentikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Lukas. Mereka menuduh penetapan tersangka itu sebagai kriminalisasi dan politisasi. Kuasa hukum Lukas berdalih gratifikasi 1 miliar rupiah yang disangkakan pada Lukas adalah dana pribadi sang gubernur. Itu bukan berasal dari dana proyek APBD Papua periode 2013-2022 seperti yang dituduhkan KPK katanya. Pendukung Lukas menuduh bahwa yang terjadi adalah pembunuhan karakter oleh kelompok pemilik kekuasaan dan yang berseberangan secara politik dengan sang gubernur. Ini adalah pembunuhan karakter dengan tujuan dan kepentingan tertentu, kata mereka. Pembelan semacam ini masuk di akal mengingat Lukas adalah kader partai demokrat yang dianggap berseberangan dengan Jokowi. Tapi jelas mengada-ada. Pemerintah pusat tampaknya sudah hilang kesabaran soal Papua. Ini misalnya tercermin dalam pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD. Menurutnya sejak otonomi khusus diberlakukan pada 2002, lebih dari seribu triliun rupiah sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk Papua. Tapi itu tidak terserap rakyat Papua katanya. Seribu triliun rupiah yang dimaksud Mahfud MD adalah total keseluruhan dukungan fiskal untuk Papua dan Papua Barat pada periode 2002-2021, tepatnya sebesar seribu sembilan puluh triliun rupiah. Dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur sendiri mencapai 138,65 triliun rupiah. Tapi yang lebih besar adalah dana transfer ke daerah dana desa sebesar 702 triliun rupiah serta belanja kementerian dan lembaga sebesar 251 triliun rupiah. Itu jumlah yang luar biasa besar. Tapi seperti dikatakan Mahfud, dana raksasa itu tidak terserap rakyat. Dengan kata lain, aliran dana itu dinikmati oleh elit tapi tidak mengalir ke bawah. Papua misalnya menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia pada Maret 2022. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di Papua tercatat mencapai 26,56 persen. Padahal Papua mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi, yaitu 13,01 persen pada kuartal pertama 2022. Mahfud juga menekankan setengah dari seribu triliun rupiah yang diberikan pada kurun waktu 2002 sampai 2021 itu dikucurkan pada masa pemerintahan Lukas. Yang disalurkan di arah Pak Lukas itu 500 triliun rupiah lebih ujarnya. Tapi di sana rakyatnya seperti tidak dapat apa-apa. Tetap miskin, kata Mahfud. Sebelum ini dugaan korupsi di Papua sudah beberapa kali terdengar. Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2011 menemukan dugaan penyalahgunaan dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat senilai 4 triliun rupiah. Kemudian kepolisian juga menduga ada penyelewengan pengelolaan dana dengan kerugian negara yang ditaksir 1,8 triliun rupiah. Namun kasus-kasus itu tidak sampai diproses secara hukum. Kini tampaknya upaya membongkar korupsi di Papua akan lebih serius dilakukan. Mahfud MD menegaskan bahwa tak ada rekayasa politik dalam penetapan Lukas NMB sebagai tersangka korupsi. Yang akan terus dikembangkan bukan hanya 1 miliar rupiah, melainkan ratusan miliar rupiah sesuai dengan temuan PPATK, kata Mahfud. Dalam konferensi pers pada 19 September, Mahfud menjelaskan ada kasus-kasus dugaan korupsi yang melibatkan Lukas yang sedang didalami. Antara lain, dana operasional pimpinan, dana pengelolaan pekan olahraga nasional, serta dugaan pencucian uang. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK juga menjelaskan mereka telah menyerahkan 12 hasil analisis transaksi mencurigakan yang dilakukan Lukas dalam periode 5 tahun sejak 2017 hingga 2022. PPATK melihat dalam periode 5 tahun itu ada setoran tunai dari Lukas di kasino judi senilai 560 miliar rupiah. Bahkan ada dalam periode pendek setoran tunai dilakukan dalam nilai yang fantastis, yaitu 5 juta USD. Begitu juga PPATK menemukan transaksi pembelian jam tangan senilai 550 juta rupiah. PPATK menyatakan telah melakukan pembukuan transaksi senilai 71 miliar rupiah di sejumlah penyedia jasa keuangan. Namun upaya membongkar skandal korupsi di Papua ini sama sekali tidak mudah seperti kalau dilakukan di daerah-daerah lain. Penetapan Lukas bagi tersangka kasus korupsi berpotensi membangkitkan sentimen identitas dan membuat situasi di Papua kian bergejolak. Bahkan dikhawatirkan isu Lukas ini bisa menjadi salah satu alat untuk memobilisasi identitas ke Papuaan ini. Bahkan bisa saja dispin untuk meningkatkan protes dari rakyat Papua terhadap pemerintah pusat. Apa yang terjadi di Papua rumit karena selama ini Papua merupakan wilayah hotspot dalam hal politik, sosial, dan ekonomi. Para pendukung Lukas terus mengembangkan narasi bahwa Lukas bukanlah gubernur Papua saja tapi juga menjadi pembuka adat yang diakui dan harus dihormati secara budaya. Semoga pemerintah dan KPK tak akan mundur sejengkal pun dari perang melawan korupsi di Papua. Itu harus dilakukan untuk kesejahteraan rakyat Papua dan Indonesia. Ayo gunakan akal sehat karena hanya dengan akal sehat negara ini termasuk Papua akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Terima kasih telah menonton!